Sidak LPG 3 kg di sejumlah rumah makan dan usaha laundry di Makassar, Sulawesi Selatan sempat ricuh. Kericuhan dipicu saat seorang pemilik laundry menolak kedatangan tim gabungan. Kericuhan terekam di Jalan Patimura, Makassar siang tadi saat tim gabungan Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Polda Sulsel, dan Pertamina mendatangi rumah makan dan laundry yang diduga menggunakan LPG 3 kg. Kericuhan dipicu ketika pemilik laundry memprotes kedatangan petugas. Ibnu Munsir melaporkan, juru bicara tim gabungan menjelaskan, banyaknya masyarakat yang memakai gas 3 kg untuk warga miskin diduga membuat stok di tingkat pengecer dan pangkalan berkurang. Sidak dilakukan untuk pembinaan dengan menukar LPG 3 kg pengusaha dengan LPG 5 hingga 12 kg agar LPG 3 kg atau gas melon tetap sasaran. Terima kasih.